Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Siboin Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan Sebelum kita mulai kegiatan kali ini Mari kita berdoa agar kegiatan kali ini berjalan dengan lancar Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Nama saya Anies Murtiana dari TK Dharma Wanita Kepidang Kejamatan Jumur Kabupaten Temanggu Hari ini saya akan belajar tentang tema tanaman Dengan subtema tanaman sikom Apakah anak-anak tahu seperti apa tanaman sikom? Biasanya di mana ya ada tanaman sikom? Nah, buahnya sudah membawa satu tanaman sikom Nah, seperti ini anak-anak tanaman sikom Mulai dari atas ada bagian daun Ada tangkai, ada batang, ada akar dan juga ada buahnya Nah, anak-anak tahu tidak kira-kira daunnya dan juga buahnya enak dimakan enggak ya? Iya, daun dan buahnya itu bisa dimasak anak-anak menjadi berbagai macam makanan Nah, sebelumnya kita menyanyi dulu ya Nyanyi bareng Bu Anies Aku pohon singkong yang rindang Ini daunku dan ini buahku Daun dan buahku enak dimasak Rasanya enak dan juga lezat Sip, sip, sip Nah, salah satu contohnya Ada makanan yang terbuat dari daun sikom Nah, anak-anak daun sikom itu bisa direbus Nah, seperti ini anak-anak Nanti bisa dijadikan lelapan Nah, ini akan dimakan bersama sambal Dan juga ikan atau anyang Nah, ini daunnya anak-anak Daunnya ini juga bisa dijadikan olahan makanan Salah satunya Apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Iya, ini namanya rolande Ini terbuat dari daun sikom yang dimasak Rasanya enak Kemudian masih ada lagi anak-anak Nah, buahnya salah satunya Nah, buah singkong itu Nah, bisa dijadikan ini Siapa yang tahu apa ini? Ini namanya kelanting Nah, masih banyak lagi ceripin-ceripin yang lain Yang terbuat dari buah singkong Ini sebagai contoh saja Nah, disini berarti Buah singkong ini Tanaman singkong dari daun sampai buahnya Itu sangat germanfaat Kita bisa menjumpai Tanaman singkong ini Di seberian rumah kita Karena disini kita Di pedesaan Jadi, tanaman singkong sangat mudah dijumpai Oke, anak-anak Sedangkan Buah aneh Sekiranya saja Anak-anak Bajar bersama Membuat boneka wayang Apa? Iya Boneka wayang Dari tangkai daun sikom Namun Sebelum kita mulai kegiatan kali ini Kita tepuk dulu ya Biar semangat ya Oke Satu, dua, tiga Tepuk semangat Nah, mari kita mulai kegiatan kali ini ya Untuk alat-alat yang akan kita gunakan Pada kesempatan kali ini Yang pertama yaitu ada Angkai daun sikom Kemudian selanjutnya ada Tusuk gigi Kemudian ada Lidi Juga kita membutuhkan Gunti Dan ada lagi Pisau Dan juga Yang terakhir ada Telepah daun pisau Nah, itu alat-alat yang akan kita gunakan pisau Sekarang kita mulai kegiatannya ya Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Untuk kegiatan yang pertama Kita mengambil Dua, satu Pane dan sikom Dan kita gunakan untuk bagian kepala Nah, kita akan mulai dengan bunyikan wayang Kita mengambil satu Nah, disini kita potong daun-daunnya Nah, seperti ini Mudah ya Bisa ya Nah, kita lanjutkan lagi Selanjutnya Dibikin untuk bagian kepala Sekarang dilanjutkan Untuk bagian tangan Lihatlah, kalau tangan ada berapa ya anak-anak? Iya Ada dua Kita mengambil lagi dua tangkai daun sikom Nah, dua ya Kita potong lagi bagian daunnya Menggunakan kuting Nah, seperti ini ya Sekarang ada 3 tangkai daun sikom Ini kita pasang disini Nah, kita jadikan Dalam Tuna Jadi, setelah selesai Kita ambil alat selanjutnya Yaitu ada Tali krafi ya Kita potong Nah, salah satu tangkai daunnya ini Kita gunakan untuk Mengingat Mengingat Tiga bagian ini Dari tangan kanan Tangan kiri Dan juga bagian kepala Nah, seperti ini ya Nah, kita hati-hati Dalam Mengingat Ketiga Nah, sampai ini Nah, seperti ini ya Bisa ya Baik sekali Dan juga alatnya Alat dan bahannya Mudah di depan Setelah selesai kita ikat Nah, kita akan ngambil Daun yang tadi Kita potong Nah, kita pasang di bagian bawah Seperti ini Kita kaitkan lagi Nah, kita gunakan Sebagai bajunya Nah Seperti ini Bisa menggunakan Satu Atau Atau Dua Malam Itu Sesuai selera Anak Masing-masing Nah 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 Kalau sudah kita kasih Seperti ini Nah Sekarang kita kasih Perikat bagian pinggang Biar Daun ini Tidak Apa namanya Beratakan Dia rapi Kita ambil Salah satu Daunnya Daunnya Seperti ini Kita kaitkan Pada bagian pinggang Nah Seperti ini Anak-anak Mudah sekali kan Sekarang kita mengambil Alat selanjutnya Yaitu Ada Lidin Nah Bisa mengambil Salah satu Lidin Kita potong Lidin ini Kita gunakan Kita mengaitkan Daun-daun ini Dua Tiga Lepas Nah Seperti anak-anak Seperti ini anak-anak Sudah jadi ya Terakhir Kita tambahkan Tusuk Gigi Kita pasang Pada bagian Kaki Kaki-kaki Anak-anak Jangan sampai Menaikan Anak-anak Seperti ini Kita kaitkan Tusuk giginya Kemudian Kita pasang Pada Pelepah Nah Pelepah Kelepah Bisa Ini anak-anak Kita tancangkan Di sini Nah Sudah jadi Nuri kawayan Dari tanggai Daun singkong Ya Anak-anak Tujuan Dari kegiatan Kali ini Nah Untuk nilai agama Moral Anak-anak Bisa Mensyukuri Kalau Tanah Singkong Ini Ciptaan Tuhan Iya Kemudian Untuk fisiknya Nah Ini melatih Koordinasi mata Dan tangan Anak-anak Dalam Membuat Dari kawayan Ini Kemudian Untuk Kognitifnya Nah Anak-anak Bisa Menghitung Berapa Jumlah Daunnya Yang Dibatang Untuk Kepala Ini Nah Terus Anak-anak Bisa Membedakan Warna Ada Warna Merah Ada Warna Hijau Ada Pakai Daun Singkong Ini Nah Kemudian Untuk Seninnya Nah Anak-anak Bisa Berkreasi Membuat Dunika Wayang Dari Pakai Daun Singkong Tidak Hanya Seperti Ini Saja Modalnya Nah Itu Disesuaikan Dikreasikan Sesuai Kemahuan Anak Itu Dibatkan Seni Anak Kemudian Bahasanya Anak-anak Nah Bunika Wayang Ini Bisa Dibunakan Berjerita Iya Berjerita Bersama Teman-teman Berjerita Bersama Ayah Bunda Menggunakan Bunika Wayang Ini Untuk Sesuanya Melatih Uletan Anak Keterlakenan Anak Dalam Membuat Bunika Wayang Ini Nah Sekarang Bu Hanis Ini Memperlihatkan Bunika Wayang Dari Macam-macam Model Nah Sepertinya Anak Nah Anak-anakku Seperti ini Bagis Membuat Bunika Wayang Dengan Keluarga Ku Disini Ada Ayah Kemudian Sebelah sini Ada Ibu Nah Kemudian Yang terakhir Ini ada Kedua Anak Kakak Dan juga Adik Nah Dengan Bunika Wayang Ini Bisa Dikunakan Untuk Berjerita Berjerita Antara Anak-anakku Keluarga Anak Dan Ibu Atau Tengah Kakak Dan juga Adik Bisa Bercatat-catat Kediatan Di rumah Membantu Tengah Membantu Orang Tua Atau Tengah Kakak Membantu Adik Memerjakan Tugas Memerjakan Tugas Di rumah Nah Seperti itu Kediatan Kita Gunakan Bunika Wayang Ini Untuk Berjerita Asik Kediatan Asik Ya Tentunya Iya Karena Anak Bisa Berkreasi Sendiri Membuat Bunika Wayang Sesuai Dengan Pilihan Anak Membuat Dari Apa Tangkai Daun Singkong Nah Seperti itu Ya Anak Kediatan Pada Pembelajaran Kali ini Yaitu Membuat Bunika Wayang Dari Tangkai Daun Singkong Nah Anak Alhamdulillah Kita Sudah Selesai Melaksanakan Kediatan Pada Kali ini Lalu Kita Tanya Nanti Kita Belajar Apa Ya Kita Membuat Bunika Wayang Dari Tangkai Tangkai Apa Tangkai Daun Singkong Iya Selain Buat Bunika Wayang Daun Singkong Juga Bermanfaat Untuk Dibuat Makanan Bermacam Macam Selain Itu Buahnya Singkong Juga Bisa Bermakan Berbagai Macam Makan Juga Tentunya Anak-anak Sudah Makan Ya Berbagai Macam Makanan Dari Daun Singkong Dan Buah Ya Enak Rasanya Bukan Tidak Tapi Bu Angis Memperlihatkan Apa Coba Bisa Jadi Apa Iya Jadi Romade Terus Ada Lagi Jadi Kelanting Kemudian Juga Kalau Dibuat Bisa Dibuat Lapa Kita Makan Masih Dan Dika Sambah Ya Anak-anak Suka Dengan Bunika Wayang Itu Ya Inilah Tadunya Soalnya Alat Dan Bahannya Sangat Mudah Didapatkan Kita Bisa Memetik Angkai Daun Singkong Di Setelur Di Kebun Di Sawah Banyak Sekali Bisa Kita Juntai Angkai Daun Singkong Ternyata Mudah Sekali Anak-anak Kita Belajar Dengan Memanfaatkan Tanaman Tanaman Yang Ada Di Sepeliling Kita Yang Baginya Itu Inovatif Kreatif Ya Sepertinya Anak-anak Sebelum Kita Mengakhiri Kegiatan Kali Ini Kita Bergerak Dulu Ya Tepuk Jari Satu Tepuk Jari Dua Tepuk Jari Tiga Tepuk Jari Empat Tepuk Jari Empat Berbunyi Semua Satu Dua Tiga Kita Siap Berdoa Kita Mulai Berdoa Ya Anak-anak Berdoa Murai Berdoa Selesai Nah Anak-anak Tetap Semangat Belajar Dimana Saja Kapan Saja Kalian Luar Biasa Biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surah Dua 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 F颐 Terima kasih.